Intro Halo selamat malam pemirsa Badai ujian tengah melanda pasangan Bacawapres dan Bacawapres Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar KPK memanggil Caimin tepat setelah 3 hari pasca deklarasi dirinya sebagai Bacawapres Pemanggilan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang sudah belasan tahun lamanya Namun tiba-tiba kembali diungkap Tidak hanya itu sebelumnya juga Anis Baswedan sempat mengalami beberapa penolakan di sejumlah daerah Saat akan melakukan safari politik Ini layak yang kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini Ranjau Politik Pasangan Amin Bersama saya Afiani Malik Ranjau Politik Pasangan Amin Kedewasaan berdemokrasi benar-benar diuji dalam pemilu 2024 Pemilu ketika Presiden Joko Widodo akan mengakhiri jabatan setelah menjalani dua periode pemerintahannya Joko Widodo menekankan perlunya keberlanjutan program-program pemerintahannya kepada penerusnya dari hasil pemilu 2024 Seperti proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur Seiring dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai 80% dalam sejumlah survei Dua bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berebut klaim sebagai pelanjut pemerintahan Joko Widodo Di tengah rebutan klaim sebagai pelanjut Joko Widodo Pasangan Baca Pres dan Baca Wapres Anies Baswedan Muhaymin Iskandar atau Amin Lahir yang menawarkan perubahan Meski tidak menawarkan perubahan secara total Karena masih meneruskan program-program Joko Widodo yang dinilai baik dan bermanfaat untuk rakyat Ranjau-ranjau politik mengganggu perjalanan pasangan Amin Tengok saja, tiga hari setelah pasangan yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ini dideklarasikan di Surabaya Panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi datang Setelah tidak menghadiri panggilan pada selasa 5 September Muhaymin pada Kamis 7 September memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus yang sudah 11 tahun lamanya Yakni, Dugaan Korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Tenaga Kerja pada 2012 Dimana saat itu, Muhaymin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tak hanya itu, Ketua Umum PKB ini juga dipermalukan dengan tiba-tiba dibatalkan memberikan sambutan pada pembukaan MTQ Internasional Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan beberapa hari lalu atas Perintah Bupati Tanah Laut Sukamta Muhaymin tak hanya dilarang memberikan sambutan, dia juga tak boleh hadir Bahkan berfoto di perhelatan yang digelar pemerintah Kabupaten Tanah Laut Bekerja sama dengan Yamiyatul Kurawal Hufadz atau JQH, NADATU KULAMA atau NU itu Sedianya, Muhaymin akan memberikan sambutan selaku pembina Yamiyatul Kurawal Hufadz NU Karena Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yakut Kholil KOMAS berhalangan hadir Jauh sebelumnya, Baca Pres Anis Baswedan mengalami sejumlah pencegalan ketika melakukan safari politik di sejumlah daerah Seperti di Aceh dan Riau, karena tak ada izin pemerintah daerah setempat Demikian pula, senam barang Anis Baswedan yang digagas Partai Keadilan Sejahtera di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah kota Bekasi Rangkaian teror politik belum berhenti Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anis bertebaran di sepanjang Jalan Kutuasem dan Denggung Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta Momen itu terjadi ketika Anis akan menghadiri deklarasi Forum Kabah membangun pada 16 November 2022 Seperti halnya di Jogja, spanduk berisi penolakan kedatangan Anis tersebar di Ciamis pada 19 November 2022 Isi spanduk di kedua kota itu hampir sama, yakni menolak Anis Baswedan Anis, bapak politik identitas jualan agama dan ayat Melihat fakta-fakta tersebut, tak salah bila kita mengelus dada menghadapi kedewasaan politik di negeri Tampak ada upaya sistematis menjegal pasangan Amin Penjegalan semakin kuat ketika Presiden Joko Widodo hanya memberikan sinyal mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Politik yang kekanakan-kanakan dan paranoid melihat lawan politik menghambat upaya konsolidasi demokrasi di tanah air Gaya berpolitik norak tersebut semakin membenamkan Indonesia pada indeks demokrasi yang buruk Sebelumnya, posisi Indonesia pada indeks demokrasi global yang diterbitkan di Economics Intelligence Unit pada 2023 Turun dari posisi 52 ke 54 pada Februari 2023 Peringkat Indonesia beradab pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71 Skor ini sama dengan indeks demokrasi di tahun 2021 Dengan peringkat itu, Indonesia masuk ke dalam kategori negara float demokrasi atau demokrasi cacat Biarkan demokrasi di bumi pertiwi ini tumbuh indah berseri, segar sepanjang masa Pemilu bukan siklus teror, melainkan pesta demokrasi rakyat dengan penuh sukacita dan mengasihkan Dan persen itu layakan kemisan jika dalam editorial pada malam hari ini ranjau politik pasangan amin Dan sudah bersama dengan saya di studio, anggota dewan redaksi media grup Bang Gaudensio Suardi Bang Gaudensio, selamat malam Judul pada malam hari ini ranjau politik pasangan amin Disebut banyak ranjau yang menghadang pasangan Anies Baswedan dan juga Cak Emin atau Mohamim Iskandar Siapa yang menebar ranjaunya Bang? Ya tentu itu yang perlu ditelah itu, siapa yang menebar ranjau Tetapi yang pasti ranjaunya ditemukan di mana-mana Banyak ya? Termasuk di dalam soal politisasi hukum Lalu apa sebenarnya tujuan pihak-pihak yang menebar ranjau terutama jelang kontestasi politik? Ya tentu tujuan paling, yang paling masuk akal itu kan bagaimana pasangan itu tidak bisa maju di dalam pemilu nanti Atau pemiluan presiden nanti, pilpres ya Tujuannya tentu itu Tapi kan secara presidential threshold sudah terpenuhi 20% Ada partai yang juga mendukung, ada kemudian masyarakat yang mendukung gitu Bagaimana bisa menjegal satu pasang ini untuk tidak maju gitu? Ya Fi, kalau kita berbicara tentang politik itu kan berbicara tentang persepsi Apa yang ada di dalam otak masyarakat Persepsi itu bukan soal fakta Yang fakta itu adalah ada ranjau untuk menghalangi majunya sebuah pasangan Nah persepsinya bahwa pasangan ini memang tidak layak untuk dipilih oleh masyarakat Karena itu isu-isu yang dikembangkan itu banyak sekali Salah satunya yang terjadi pada hari ini kan isu korupsi ya kan Pada bidang lain itu ada yang disebutnya sebagai politik identitas Ada pasangan yang mengusung politik identitas Padahal kalau kita berbicara rekam jejak sangat jauh dari itu Tetapi yang dibangun itu adalah persepsi para pemilih Bahwa ada pasangan yang tidak layak untuk dipilih Ini memang sengaja dibangun tentu saja Kalau tadi Afi bertanya siapa yang memasang ranjauhnya Ya jawaban paling gampang itu ya tentu lawan politiknya Jangan tanya siapa lawan politiknya Bang Godens kalau kita lihat ya tadi kita juga dengarkan paket informasi yang diputar sebelum diskusi ini Soal penolakan atau demonstrasi itu bisa dilakukan upaya pencegahan Atau bahkan mungkin mediasi atau bahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang menolak Tapi di satu sisi yang lagi halat menjadi pembicaraan bagaimana jika ranjau itu ternyata kasus hukum Apa yang bisa dilakukan? Ya kita kembali pada hakikat penegakan hukum itu sendiri Tentu kita harus berpatokan pada undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 Di pasal 3 undang-undang tersebut kan disebutkan bahwa KPK berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif Itu artinya KPK tidak bisa secara badannya itu Dia berada di dalam pemerintahan eksekutif Walaupun di ujung kalimat itu disebutkan dalam menjalankan tugasnya tetap dalam independen Kekuasaannya independen itu yang pertama Yang kedua di pasal 5 kalau kita telah tentang asas-asas yang harus dipatuhi oleh KPK Itu kan yang paling pertama itu kan yang paling penting di sana itu asas keterbukaan Problem hukum yang dikaitkan dengan salah satu bakal calon wakil presiden yang saat ini dilakukan oleh KPK Kasus 11 tahun lalu dikembangkan lagi hanya 3 hari setelah mendeklarasikan diri Memang KPK selalu mengatakan bahwa tidak ada politisasi hukum Tetapi KPK tidak bisa menghentikan persepsi masyarakat soal itu Karena itu berhati-hatilah di dalam melakukan penegak hukum Kemana aja sih selama ini kok baru sekarang 11 tahun sepertinya oke-oke aja gitu ya Bahkan 1 tahun sebelumnya juga sempat berkoalisi dengan sebelah sana Itu kayaknya adem-adem aja tak terendus bahkan ada kasus ini Setelah 3 hari deklarasi lalu surat sudah langsung muncul untuk pemanggilan Ya tetapi saya tetap percaya bahwa KPK itu berdiri tegak lurus Tetapi kita tidak bisa menghentikan persepsi masyarakat yang mengatakan Kental sekali aroma politisasi hukumnya Bangunis kita simak bersama statement dari Jasil Fawait Salah satu politis dari APKB berikut ini Tentu kalau saya bilang janggal nanti dikira subjektif Biarlah publik atau seperti Pak Sagandana Inggolan yang memberikan pernyataan Namun rasa-rasanya kalau dilihat dari ini anak baru lahir Itu sampai usia kelas 5 SD kira-kira itu baru ditemukan Kemana saja bertahun-tahun itu Maka sulit rasanya bagi saya secara pribadi untuk mengatakan ini tidak janggal Padahal biasanya dalam 12 tahun kasus itu sudah di PTS-kan sebagian Iya baik, silakan mengomentari Bang Goden Soal tadi statement dari Pak Jasil Fawait yang mengatakan Ini kalau ibaratnya 11 tahun itu anak SD gitu Kemana aja baru ketemu dan bahkan susah untuk mengatakan ini tidak janggal Salah seorang mantan ketua mahkamah konstitusi juga mengatakan hal seperti itu Bahwa unsur politik dalam kasus ini sangat kental Walaupun berkali-kali KPK mengatakan tidak ada intervensi politik disitu Tetapi kan masyarakat semakin waras Yang tidak waras itu siapa sesungguhnya Oke baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini Bicara soal siapa yang tidak waras, siapa yang taruh ranjau dan lain-lain Kita akan bahas usai jadah berikut ini Pemirsa Lalu bagaimana agar semua pihak ini fair Memegang politik yang komitmen politik menyatukan bukan memencah belah Kita lanjutkan setelah lagi, tetaplah bersama kami Apapun argumen KPK Yang mengatakan bahwa ini tidak dalam konteks politik Itu pasti berdambak politis Karena momentumnya terkait dengan menjelang pemilihan umum Dan apalagi yang bersangkutan adalah calon wakil presiden Dari titik itu kita bisa menganalisis Dampak yang memungkinkan akan terjadi Misalnya adalah citra negatif terhadap Gus Muhammad Iskandar Dan orang tidak bisa disalahkan Kalau kemudian mengambil kesimpulan Bahwa KPK ikut memberi kontribusi Di dalam tanah petik melakukan semacam pembunuhan karakter Terhadap Muhammad Iskandar Oleh karena itu sulit dipisahkan Dari sebuah kesimpulan Bahwa KPK memang dilakukan dalam konteks ini memiliki makna politis Ya baik Pak Rusya terima kasih Anda masih bersama kami Bang Godens kalau kita tadi mencoba menangkap apa penjelasan dari pengalaman politik Pak Ubedila tadi Ini seakan-akan ada narasi kontra narasi Narasi pertama adalah Caimin bermasalah secara hukum Minimal ada kaitannya seperti itu Di satu sisi narasi berikutnya adalah KPK menjadi lembaga tanda-tanda menerima pesanan Urusan hukum yang berkaitan dengan politik atau politisasi seseorang atau tertentu Gimana tanggapannya? Tadi saya berbicara tentang persepsi Saat ini ketika ini dihadapan di atas meja semuanya Sangat terbaca jelas bahwa Muhammad itu sedang dikerjain Atau yang terjadi sekarang itu politisasi hukum Walaupun menurut KPK tidak seperti itu Jika itu yang terjadi bisa menjadi serangan balik buat KPK Dalam kerangka itu kita katakan KPK jangan menjadi ular cari pukul Ular cari pukul itu gimana? Dipukul oleh persepsi masyarakat tentang KPK yang bercitra negatif pada saat ini Atau ada anggapan masyarakat bahwa KPK sedang digunakan Sebagai alat untuk mengebuk pihak sebelah Kita tahu bahwa pihak KPK mengatakan Oh ini murni proses hukum dan lain-lain Ketika narasi mana yang kemudian akan bisa dipegang oleh masyarakat Yang mana yang akan lebih didukung oleh masyarakat Ketika situasinya sudah seperti ini Ya tadi saya menyebutkan pasal 5 undang-undang nomor 19 tahun 2019 itu Tentang KPK itu terkait dengan keterbukan asas keterbukan Kalau kita melihat apa yang terjadi pada hari-hari ini Asas keterbukan itu tidak terpenuhi Mengapa KPK belum pernah menjelaskan secara terbuka Cak Imin ini diperiksa dalam kapasitas saksi untuk siapa saja Apa perannya dan yang paling penting itu Mengapa dipanggil hanya 3 hari setelah deklarasi Apakah ini memang sengaja mengondisikan persepsi buruk terhadap salah satu calon Yang akan bertarung pada 14 Februari nanti Di situasi politik ini kita menyebut bahkan cara-cara seperti ini adalah Kekanak-kanakan atau bahkan ekstrimnya ini cara yang norak gitu Cara-cara yang tidak berintegritas tapi mungkin saja tidak hanya berhenti sampai di sini Mungkin saja cara-cara ini akan berlanjut apa yang perlu dipersiapkan Ya bukan hanya norak sih malu-maluin gitu Lebih baik mengikuti apa yang dikatakan oleh Kejaksaan Agung Untuk menghentikan perkara-perkara yang terkait dengan politik Sehingga tidak dipersepsikan oleh publik bahwa penegak hukum itu dipakai oleh kekuasaan Untuk mengebuk lawan politik Apa yang dilakukan oleh KPK itu di dalam benak masyarakat KPK dipakai oleh kekuasaan apalagi tadi saya katakan di pasal 3 Undang-Undang 2019 itu yang mengatakan KPK itu berada di dalam rumpun eksekutif Walaupun pemimpin eksekutif tidak memerintahkan apa-apa Tetapi persepsi yang dibangun Sudah terjadi kan Seperti itu persepsinya Karena itu jangan heran kalau ada orang yang menganggap gitu Bahwa pucuk pimpinan eksekutif yang menyuruh Padahal enggak kan Bahwa apa bisa jadi kan ini juga akhirnya bola peluru yang menyasar ke banyak pihak Banyak pihak yang juga dicurigai padahal bisa saja tidak gitu Membuat suasana jelang pemilu ini menjadi tidak kondusif Dan itu sebenarnya kita tidak inginkan Harusnya ini bisa berjalan dengan baik Berkompetisi dengan harmonis seperti itu kan Ya memang banyak apa ya Tafsiran dari situasi-situasi terkait dengan KPK Mestinya kan pimpinan KPK sekarang ini kan berakhir pasar tugasnya pada Desember nanti ya Desember tahun ini Tetapi karena diperpanjang satu tahun Itu berarti berakhir setelah Pemilu Berlangsung gitu kan Nah anggapan-anggapan selama ini bahwa Ini sebuah desain politik Ada desain besar Tentu terkonfirmasi dengan Kasus-kasus yang mestinya tidak perlu berburu dilakukan oleh KPK Oke bangunan kita akan bahas usai jidah berikut ini Termasuk juga seperti apa tanggapan dari netizen Kami akan tampilkan Tetap bersama kami Ya baik persen terima kasih ada masih bersama kami Dan saat ini kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di aplikasi XF Metro TV Apakah pemanggilan Caimin oleh KPK dan juga penolakan yang dialami Anis dilakukan oleh kekuatan besar? Jawabannya 70% mengatakan ya ada kekuatan besar yang melakukan ini Ada 30% yang mengatakan tidak Bahwa tidak ada mungkin itu organik dari masyarakat di lapangan Namun angka yang lebih besar lagi kita dapatkan di Instagram at Metro TV Bahwa 80% mengatakan memang ada kekuatan besar yang merancang mungkin ya Atau mendesain penolakan-penolakan Termasuk juga pemanggilan yang dialami oleh pasangan Amin ini Baik kita lihat ada tanggapan dari at Rudy Sunarto Kalau Caimin gak korup dan tidak ada bukti kenapa harus takut Dan ini berlaku untuk semua rakyat Oke silahkan Pak Godens Memang Caimin tidak takut makanya mendatangi KPK Tetapi yang paling penting itu kan bagaimana memperlakukan sama terhadap setiap warga negara Banyak kok laporan-laporan bahkan sejumlah tokoh juga melaporkan ke KPK Tapi tidak diapa-apakan oleh KPK Itu menunjukkan bahwa memang ada pilih-pilih gitu Tetapi yang mau saya katakan begini Afi Terkait dengan pemilu Asas yang paling penting di dalam pemilu itu adalah jujur dan adil Jujur dan adil itu bukan hanya semata-mata perihal hasil akhir Siapapun yang menang nantinya bukan soal itu Tetapi paling penting di dalam jujur dan adil itu adalah prosesnya harus fairness Prosesnya harus jujur dan adil Nah ada ketidakadilan yang dirasakan oleh pasangan Amin, Anis, Muhaimin Karena pasangan ini dimana-mana itu dijegal gitu ya Anis misalnya dalam berbagai kesempatan tadi juga ditayangkan bagaimana sepanduk-sepanduk itu bermunculan Tetapi pertanyaannya apakah tidak ada aparat penegak hukum yang mengusut sepanduk-sepanduk yang berkebaran seperti itu Sehingga setiap bakal calon presiden itu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum itu Ini problem yang sangat serius Karena itu kita katakan keberhasilan pemilu itu bukan semata-mata terkait dengan hasil pemilu Tetapi demokrasi itu berbicara tentang bagaimana hukum ditempatkan pada posisi paling tinggi Dan semua orang harus tunduk pada itu Baik, itu menjadi catatan bagi kita semua untuk memberikan kepada masyarakat Bagaimana pemilu yang jujur dan adil Jujur dan adil itu hanya itu cara kita menjadi bangsa yang bermartabat Baik, bang Undes terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini Dan juga pemilu yang terima kasih banyak atas atensi Anda Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok Saat malam, kita bertemu juga Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton